Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Apa kabar kalian? Semoga sehat Dan tetap baik-baik saja Di video ini Saya akan memberikan 5 kesalahan yang sering dilakukan Oleh para youtuber pemula Namun sebelum kita Memulai video ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan Silahkan kalian subscribe dulu Agar kalian bisa mendapatkan Update dan info terbaru Tentang channel ini Oke teman-teman semua Jadi Ada banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh Para youtuber pemula Disini Saya akan membahas 5 kesalahan Yang sering dilakukan oleh para youtuber pemula Kesalahan yang pertama Yang sering dilakukan oleh para youtuber pemula Adalah Mereka jarang Upload video Nah teman-teman semua Apabila kalian adalah seorang youtuber pemula Tapi kalian jarang upload video Mungkin kalian hanya upload video Sekali seminggu Sekali dua minggu Sekali tiga minggu Sekali sebulan Atau bahkan sekali setahun Maka kalian harus melihat Channel-channel yang sudah memiliki jutaan subscriber Dan Channel-channel yang sudah memiliki jutaan penonton Setiap mereka upload video Apabila kalian tidak mengikuti Dan tidak mengejar jejak mereka Maka otomatis kalian akan ketinggalan Kita lihat channel-channel yang sudah besar Mereka Mereka ada yang upload Sekali sehari Dua kali sehari Bahkan ada yang lebih dari itu Teman-teman semua Kalau kalian hanya upload video Sekali seminggu Sekali sebulan Atau sekali setahun Maka otomatis Kalian akan ketinggalan Dan kalian tidak akan bisa mengejar Channel-channel yang sudah Memiliki jutaan subscriber Bahkan lebih dari itu Nah teman-teman semua Maka oleh karena itu Bagi kalian yang masih Melakukan kesalahan seperti ini Yaitu jarang upload video Kalian harus membuat Jadwal Tentang rutinitas Pembuatan video kalian Agar kalian bisa Mengikuti langkah-langkah Dari youtuber yang sudah sukses Nah teman-teman semua Apalagi di Era saat ini Di tahun 2020 ini Ada banyak sekali youtuber-youtuber Yang bermunculan Bukan hanya kalian saja Bukan hanya diri kalian saja Maka kita harus berkompetisi Kita harus Lebih baik daripada mereka Apabila Seorang youtuber Yang satu Mengupload video sekali Dalam sehari Maka kita harus Lebih banyak daripada mereka Kita harus upload Dua kali dalam sehari Kita harus upload Tiga kali dalam sehari Atau Kalau kalian bisa Empat kali dalam sehari Maka itu lebih bagus lagi Nah teman-teman semua Oleh karena itu Kalian harus Perbaiki kesalahan ini Yaitu Jarang upload video Kalian harus Rajin upload video Itu kesalahan yang pertama Yang sering dilakukan Oleh para youtuber pemula Kemudian selanjutnya Kesalahan yang kedua Yang sering dilakukan Oleh para youtuber pemula Adalah Membuat Banyak jenis video Yang ada di channel mereka Misalnya Hari ini Kalian upload video Tentang Kuliner Kemudian hari kedua Kalian upload video Tentang mukbang Kemudian yang keempat Kalian upload video Tentang vlog Kemudian Hari selanjutnya Kalian upload video Tentang motor Kemudian selanjutnya Kalian upload video Tentang Tentang video-video Mancing Atau lain sebagainya Maka otomatis Subscriber kalian Dan penonton-penonton Kalian akan Menjemuk Dan tidak ada Yang konsisten Untuk menonton video Kalian Karena Video-video kalian Itu random Dan tidak menentu Apa jenis Channel kalian Maka Maka Dari itu Teman-teman semua Bagi kalian yang Sering melakukan hal ini Yaitu Mengupload Berbagai jenis video Di channel kalian Maka Hindari Kesalahan seperti ini Karena itu Karena kesalahan seperti ini Itu tidak membangun Channel kita Bahkan Akan Membuat Subscriber-subscriber Kita Meninggalkan Channel kita Karena kita Tidak memiliki warna Atau ciri khas Tertentu Di channel kita Oke teman-teman semua Itu Kesalahan yang kedua Kemudian kita lanjut Kesalahan yang ketiga Adalah Tidak memperhatikan Kualitas Video Yang ada di channel kita Nah teman-teman semua Ada banyak sekali Youtuber yang Tidak memperhatikan Video-video Yang mereka buat Terkadang mereka Hanya sekedar Upload video Selesai Sudah Mereka hanya sekedar Upload ini Selesai Sudah Sehingga Terkadang ketika Mereka sudah Upload video Mereka tidak Memperhatikan Kualitas video Mereka Apakah sudah Bagus Atau masih Kabur Atau kaburan Dan tidak jelas Maka oleh karena itu Kalian harus Memperhatikan Pada bagian ini Yaitu Kalian harus Memperbaiki Kualitas Video Yang ada di Channel youtube Kalian Apabila channel youtube Apabila Video kalian Memiliki kualitas Yang bagus Maka Orang-orang Penonton Penonton Akan mengikuti Video-video kalian Sampai selesai Tapi apabila Channel kalian buram Kabur Tidak jelas Dan lain sebagainya Maka otomatis Para penonton kalian Akan tidak tertarik Dengan video-video kalian Itu kesalahan yang ketiga Maka kalian harus Perbaiki Kesalahan ini Kemudian kita lanjut Kesalahan yang keempat Adalah Audio yang kurang jelas Terkadang Seorang youtuber itu Membuat sebuah video Dan mereka lebih Mementingkan Back soundnya Lebih mementingkan musik Daripada Tujuan dari video itu sendiri Misalnya Kalian membuat Sebuah video tutorial Dan kalian Yang menjelaskan video itu Misalnya Kalian membuat tutorial Cara menggunakan Ini Mic BM800 Tapi ternyata Kalian lebih Mementingkan musiknya Back soundnya Sehingga Penjelasan dari kalian itu Tidak sampai kepada Konsumen Tidak sampai kepada Penonton yang membutuhkan Video kalian Sehingga Video kalian Sehingga Para penonton kalian Tidak Tertarik dengan Video kalian Dan mereka akan Meninggalkan video-video kalian Maka oleh karena itu Teman-teman semua yang Ingin memperbaiki Audio Dari video kalian Kalian harus Memperbaiki Alat-alatnya dulu Misalnya Kalian harus Kalian harus Membuat Kalian harus membeli Mic Mic external Mic external Misalnya Mic clip Yang seperti Saya gunakan ini Harganya Murah Murah Di toko-toko Yang ada Seperti Di Toko online Online shop Itu Harganya sekitar 12.000 rupiah Bahkan ada yang 10.000 rupiah Itu tergantung Dari tokonya Mau jual berapa Tapi yang Saya beli kemarin Itu harganya 15.000 rupiah Daripada Teman-teman Membeli hal-hal Yang tidak berguna Kalian bisa investasikan Uang kalian Untuk membeli Peralatan-peralatan audio Seperti mic external Mic BAM 800 Atau Mic vlog Dan lain sebagainya Itu penting Untuk Kelanjutan Dari channel kalian Agar Ketika kalian Membuat video Video kalian Tersampaikan tujuannya Ke orang Yang membutuhkan Video kalian Nah teman-teman Semua itu Kesalahan yang Keempat Yang sering Dilakukan oleh Para youtuber Yaitu Lebih mementingkan Backzone Daripada Tujuan dari Video itu tersebut Nah teman-teman Semua Kita lanjut Ke kesalahan Yang kelima Ini adalah Kesalahan yang Sering dilakukan oleh Para youtuber Terutama untuk Para youtuber Pemula Yaitu Jarang aktif Di youtube Nah Bagi kalian Para youtuber Yang jarang Aktif di youtube Jarang Berinteraksi Dengan para youtuber Pemula Jarang memberi komentar Ke youtuber Yang sudah Banyak Pengikutnya Banyak followersnya Banyak subscribernya Maka kalian harus Lakukan hal ini Supaya Kalian bisa Berinteraksi Atau Kalian bisa Saling Mengenal Antara youtuber Yang satu Dengan youtuber Yang lain Karena teman-teman Semua Kalian akan Mendapatkan Pengalaman Pengalaman Yang baru Atau hal-hal Baru Dengan cara Kalian Berinteraksi Dengan para youtuber Yang sudah Sukses Ataupun youtuber Pemula Dengan cara itu Kalian bisa Mendapatkan Hal baru Pelajaran baru Dan Kalian bisa Meningkatkan Kualitas channel Kalian Kualitas video Kalian Kualitas audio Kalian Dan Kualitas Konten Kalian Di youtube Itu tentunya Nah teman-teman Semua Itulah tadi Lima kesalahan Yang sering Dilakukan oleh Para youtuber Pemula Yang pertama Adalah Jarang upload Video Yang kemudian Yang kedua adalah Membuat konten Yang memiliki Banyak jenis Kemudian Yang ketiga Adalah Video yang Tidak jelas Kemudian Yang keempat Adalah audio Yang tidak jelas Kemudian Yang kelima Adalah Tidak pernah Berinteraksi Dengan youtuber Pemula Atau tidak aktif Di youtube Nah teman-teman Semua Itulah tadi Lima Lima Kesalahan Yang sering Dilakukan oleh Youtuber Pemula Bagi kalian Yang menganggap Video ini Bermanfaat Silahkan like videonya Bagi kalian Yang tidak suka videonya Silahkan Di dislike saja Apabila kalian ingin Bertanya tentang Video ini Kalian bisa Tuliskan di kolom komentar Yang ada di bawah ini Saya ucapkan terima kasih Kepada Kepada kalian Yang telah Berpartisipasi Di channel ini Menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan terima kasih Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa